Review brah menyusui berdasarkan pengalaman part 2 Hai assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau review brah menyusui lagi Dan seperti biasa, untuk brah yang aku liatin di kamera Ini bukan brah bekas pakai ya Jadi masing-masing aku beli dua Satu untuk di review dan satu lagi untuk aku pakai Supaya nanti aku bisa ngejelasinnya sesuai pengalaman aku Oke, gak perlu berlama-lama, langsung aja kita cekidot ke videonya Tonton sampai selesai ya Oke, untuk brah yang pertama disini aku punya dari merek Sorex Waktu itu aku beli dengan harga Rp 22 ribuan Ini tuh brah tanpa kawat dan tanpa busa ya Untuk bahannya terbuat dari 100% bahan katun Bukanya ada di bagian atas Di bagian dalamnya ada kain lagi yang mengelilingi pedenya Jadi kalau misalnya lagi penuh itu gak akan keluar bagian putih Terus untuk adjust panjang pendeknya juga ini ada di bagian depan ya Gak di bagian belakang Jadi mudah juga untuk kita panjang pendekin Untuk step bagian belakangnya ini ada dua step seperti ini Untuk di bagian bawah brahnya ini cukup melat Tapi tidak terlalu elastis Nah untuk di bagian belakangnya tampaknya seperti ini Ini karena gak ada busanya Jadi kainnya cukup tipis Nah selama pemakaian aku tuh ngerasa gak nyaman ya kalau pakai brah ini Karena si bagian putihnya di bagian tengahnya ini ngejiplak Apalagi kalau kita pas lagi pakai kaos atau pakai daster yang polos itu kelihatan banget Jadi meskipun aku gak kemana-mana aku diem di rumah doang Tapi kan ada orang tua terus ada orang lain selain suami Makanya gak nyaman banget kalau pakai brah ini Karena itu memperlihatkan banget si bagian putihnya Makanya aku tuh gak pernah pakai brah ini lagi Cukup sekali aja pas pertama aku beli Mungkin brah ini cocok buat dipakai tidur kali ya Ya meskipun sebenarnya buat tidur itu gak boleh pakai brah Tapi kalau misalnya pas baru lahiran banget itu Pede itu lagi kenceng-kencengnya Dan kalau misalnya pas tidur kita gak pakai brah Itu pasti rembes ke baju kemana-mana gitu Kadang pakai brah aja itu suka rembes Apalagi kalau gak pakai brah Makanya mungkin ini cocok buat dipakai tidur malam aja Tapi itu semua balik lagi ke selera masing-masing ya mams Untuk aku pribadi tidak merekomendasikan brah ini Apalagi untuk ibu yang baru melahirkan banget Yang memang kondisi pedanya lagi penuh-penuhnya Oke sekarang kita lanjut ke brah yang kedua Ini warnanya warna hitam Sebenarnya aku tuh gak suka ya Kalau punya brah yang warna hitam kayak gini Tapi karena di tempat aku beli itu gak bisa request warna Alias dikirim random Nah untuk bahannya itu bahan katun Tapi ini tuh stretchy banget ya Beda sama yang pertama Terus untuk bukaannya ini di bagian atas Dan di bagian dalamnya ini cuman setengahnya aja Gak sampai full seperti di brah nomor 1 Nah untuk di bagian tengahnya ini ada kerutan seperti ini Jadi tidak ada bukaan kancing atau bukaan lainnya Jadi cocok banget dipake buat yang punya pede besar Ataupun dipake buat ibu yang baru melahirkan banget Yang pedenya lagi kenceng-kencengnya Lalu untuk ukurannya ini gak pake nomor Tapi pakai size S sampai ukuran XL Nah untuk kaitan di bagian belakangnya ini ada 3 step Jadi pastinya nyaman banget ya Lalu untuk adjust panjang pendeknya ini juga di bagian depan Gak di belakang Jadi akan mempermudah banget untuk ibu menyusui Yang bikin aku suka dari brah yang ini adalah bahannya yang super adem Terus juga bikin kita nyaman bergerak Karena bahannya bener-bener stretchy dari atas, bawah, depan, sama belakang Lalu untuk si cupnya atau si busanya Ini tuh bisa dilepas-pasang loh mams Jadi buat mams yang suka pamping Ini tuh mempermudah banget Jadi cupnya atau busanya bisa dicopot Terus si alat pampingannya bisa diselipin di bagian dalam brahnya Ini aku liatin ya Ini cara ngeluarinya seperti ini Untuk cup atau busanya juga ini gak terlalu tebal ya Ini tuh lumayan tipis Dan untuk cara memasukkannya juga sangat mudah Ini tinggal dilipat aja dulu si bagian cup atau busanya Terus langsung kita selipin lagi ke bagian dalam Nah seperti itu gampang banget kan Terus untuk si bentuk cupnya ini tuh bulat ya Bukan yang lonjong Jadi kesimpulannya buat brah yang kedua ini Aku sangat merekomendasikan banget Buat busu yang lagi mencari brah yang nyaman Selanjutnya untuk brah yang ketiga Aku beli brah seamless atau yang tanpa jahitan Waktu itu aku beli dengan harga Rp 27.000an Brah ini tuh ada busanya Tapi tanpa kawat ya Terus di bagian tengahnya ini ada kancing bukaan Empat biji seperti ini Dan untuk di bagian dalamnya Ini ada lubang untuk mengeluarkan si cupnya Dan bentuk cupnya ini lonjong atau yang full cup ya Cupnya juga tidak terlalu tebal Untuk bahan si kainnya Ini terbuat dari bahan polyester Yang lumayan stretchy dan super adem Lebih adem dibanding brah yang kedua Ini kita masukin dulu si cupnya Sama seperti yang brah nomor dua ya Masukinnya tinggal digulung dulu Dilipet terus dimasukin ke lubang yang tadi Bagian belakang brahnya ini polos ya Tanpa ada kaitan sama sekali Terus untuk di bagian atasnya juga Tidak ada aja sepanjang pendeknya Nah untuk si bagian pinggirnya ini Kayak gini ya Bener-bener tidak ada jahitan sama sekali Tuh seperti ini aja Jadi buat yang mau beli brah ini Harus dipastikan dulu ukurannya ya Karena gak bisa di adjust untuk lingkar dadanya Dan juga untuk panjang pendek di bagian bawahnya Untuk kelemahan dari brah ini Si bagian kancing depannya ini Yang paling atas itu susah dibuka ya Lumayan susah Jadi kalau kita lagi buru-buru Mau ngasih Shannon sama anak Ini tuh harus ditarik lumayan kuat untuk bukanya Jadi aku suka selipin dulu jari di bagian kancing Antara kancing satu sama yang keduanya Supaya langsung kebuka Karena kalau misalnya cuma ditarik kancing bagian atasnya Itu si kainnya ikut melar ke bagian samping Malah takut robek gitu loh Satu lagi kekurangannya Karena si brah ini tuh cuma bukaannya ada di bagian tengah Yang full bisa kebuka sampai bawah Tanpa ada kain bagian dalamnya lagi Untuk di bawah pedenya Jadi ini tuh kalau lagi menyusui Dengan posisi tiduran Apalagi kalau anaknya udah aktif Yang pengen nemplok aja Itu si pede Dua-duanya itu bisa langsung kebuka Dan agak risih juga ya Jadi aku biasanya cuma buka dua kancing aja Dan untuk dua kancing di bagian bawahnya Sengaja nggak dibuka Biar tetap ada yang nahan di bagian bawah pedenya Jadi dari ketiga brah menyusui ini Aku sangat merekomendasikan brah yang kedua ini yang warna hitam Dan juga brah yang ketiga Pokoknya brah yang hitam ini best banget deh Dan sekali lagi aku bilang Itu kembali lagi ke selera masing-masing ya Nah buat yang mau samaan Semua linknya aku simpan di description box ya Silahkan di cek Sekian dulu review kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa menambah referensi Buat mami-mami semua Yang lagi mencari brah menyusui yang nyaman Dan jika video ini dirasa bermanfaat Bisa klik tombol like Comment Dan share ke sosial media Yang kalian punya Dan buat kalian yang belum subscribe Bisa klik dulu tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Kalau aku upload video terbaru Terima kasih udah nonton sampai selesai See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh